Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Jangan lupa dukung channel kami Lugas TV Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blakon Di acara diskusi publik Yang mana kali ini dengan tema Pandemi COVID-19 melanda dunia Sejauh apa pengalaman nak Tentunya Kita Hadir dengan beberapa narasumber Agar tidak penasaran Sahabat Lugas TV Langsung saja kita panggil Berapa narasumber kita Yang pertama Dokter Anna Johan Melaku Pembina Aslin Kilegon Dan mantan BNJ Jiruk RSUD Kota Kilegon Silahkan Dan yang berikutnya Dokter Nur Hasan Sebagai ketua Asli Jiruk Waktu datang Terima kasih Dan yang berikutnya Bidang Masjita Pengurus Aslin Jiruk Dan pemilik Klinik Masjita BNJ Jiruk BNJ Jiruk Dan BNJ Jiruk BNJ Jiruk BNJ Jiruk Tentunya Terima kasih Terima kasih Pak Pelanggor Sahabat Lugas TV Selamat siang Pintinan sore Diskusi kita Kali ini Episode Kedua Di kantor kita Kantor baru Di Lugas TV Dalam suasana alam Saat ini Tamu kita Sahabat Lugas TV Dari Aslin Asosiasi Klinik Indonesia Kota Kilegon Tentunya Selama pandemik ini Mereka adalah Gerda terdepan Kita mau tanya-tanya Sejauh apa Pengalaman Dan apa ini Aslin Dan sudah Berapa vaksinasi Yang dilakukan Ke masyarakat Kilegon Umumnya Oke Saya sambut Sahabat Lugas TV Darah sebut kita Bapak Ana Johan Siap Pak Siap Yang berikutnya Dokter Nur Hasan Saya mangkir Apakah ada Siap Ibu Masina Siap Bu Oh iya Terima kasih Kalau diskusi Tanpa COVID Kita kurang enak Ibu Kira COVID Boleh Oh enggak Sedangkan COVID 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 Jawa Ini Pak Ada Sports Supaya Itu ya Sebenarnya ini Kita akan diskusi Relax Ya Supaya Sahabat Sahabat Lugas TV Bisa mengikutinya Dengan tenang Jadi Kita akan Pertama Memberikan Pertanyaan Ini Kepada Aslin Asosiasi Klinik Indonesia Cabar Selegon Mungkin Yang Pertama Saya tanyakan Bisa Bisa diceritakan Apa itu Aslin Siapa yang bisa Menjawab Sebelumnya Saya mengucapkan Terima kasih Pada Lugas TV Dengan Bapak Sihanaga Selaku Komitin Di Lugas TV Yang Telah Meluangkan Waktunya Untuk Mengajak kami Teman-teman Klinik Sekolah Culegon Berdiskusi Bersama Untuk Mengetahui Hal yang lanjut Apa itu Aslin Kemudian Perdidinya Sedang tahun berapa Dan bulan apa Kemudian Juga Berapa Banyak Anggotanya Kemudian Apa saja Yang sudah kita lakukan Dalam organisasi Aslin Dan Apa namanya Sasaran vaksinasi Yang kita lakukan Untuk Khususnya Masyarakat Kota Culegon Jadi Asosiasi Klinik Indonesia Atau Aslin Kota Culegon Ini Aslin Adalah Himpunan Atau Perkumpulan Dari Klinik-klinik Yang memiliki Semangat Yang Tinggi Untuk Meningkatkan Untuk Layanan Kesehatan Khususnya Di Kota Culegon Nah Untuk Aslin Sendiri Itu Aslin pusat Terbentuk Kalau tidak Salah itu Kandang 7 Maret 2012 2012 7 Maret 2012 Itu yang di pusat Artinya kita Yang di Culegon Ini Terbentuk Baru 2018 Persisnya Bulan 28 Juli 2018 2018 Artinya Artinya Jadi memang Kita berdiri Ada Lebih kurangnya Sekitar Anggota kita Itu 22 klinik 22 klinik Di 8 Ketamanan Kurang lebih Seperti itu Jadi memang Artinya Banyak klinik di Culegon Tidak semua Kota Aslin Karena memang Kita juga Karena ini Perhimpunan Dan organisasi Yang memang Kita punya Fashion yang sama Artinya Di Kota Culegon Untuk Berkontribusi Khususnya Di Kota Culegon Agar Dirasakan Manfaatnya Untuk Warga Kota Culegon Oke Untuk Kota Culegon Sendiri Ada berapa Tadi Seputi 22 Anggota Anggota Klinik Oke Kita ini Kembali Langsung ke Pengalaman Pada musim Pandemik Gantai terdepan Adalah Tenaga kisah Dan tentunya Ya Pak Tadi 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 Banyak pengalaman Bisa Bisa Diceritakan Pengalaman Yang Paling Mendegangkan Selama Pandemik Ini Boleh Satu-satu Kayak Ini Ya Oh Ini Ada Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sedikit Saya kenalkan dulu Saya banyak Takkenal Mata Siap Nama saya Dokter Hana Johan Saya dulu Pegawai negeri Lama Di Binas Kesehatan Dan di RSOB Cipro Pada Tahun 2020 Kemarin Saya Memasuki Purna Tugas Jadi Sudah Sudah Tengah Tengah Nah Setelah Purna Tugas Saya Bekerja Di Klinik Swasta Dimrah Karena Saya Bekerja Di Klinik Swasta Dimrah Itu Tentu Saja Saya Menjadi Bagian Asklin Asklin Asosiasi Klinik Itu Juga Amgotanya Daripada Klinik Swasta Jadi Pada Hari ini Saya Diundang Pak Nur Hassan Selaku Ketua Aspin Dan Saya Selaku Anggota Aspin Untuk Ya Diskusi Publik Ketua Sampai Disini Kemudian Bercerita Tentang Covid Sendiri Covid Ini Pertama Muncul Di Cina Di Wuhan Tahun 2019 Itulah Makanya Namanya Covid 19 Singkatan Dari Coronavirus Disis 2019 Dulu Kita Pernah Ada SARS Itu SARS Sebetulnya Penyebabnya Corona Tapi Pada Waktu Itu Coronanya Tidak Seganas Sekarang Sehingga SARS Pada Waktu Itu Bisa Ditanggulangi Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Sudah 2019 Muncul lagi Ini Virusnya Sudah Permutasi Menjadi Lebih Ganas Lebih Menular Lebih Mematikan Makanya Disebutnya SARS Of 2 Artinya SARS Of Yang Kedua Indonesia Mulai Adeskan SARS COVID Ini Awal Tahun 2020 Kasusnya Meningkat Terus Padahal Pemerintah Sudah Harus Protokol Kesehatan Waktu itu Belum ada Vaksin Harus Betul-betul Menerapkan Protokol Kesehatan Tapi Ternyata Kasusnya Meningkat Sampai Puncaknya Itu Di Bulan Juni 2021 Kemarin Akhir Juni Awal Juli Itu Betul-betul Puncak COVID Masa Kelam Di Kitabah Masa Pada Waktu itu Pertambahan Sehari Sampai 50 Ribu Kasus Baru Positif Kita Sering Baca Media Masa Hampir Semua Rumah Sakit Pada Waktu Itu Sudah Tidak Menerima COVID Lagi Karena Yang Dataknya Menggludak Pasien Sampai Ditidurkan Di Luar Akhirnya Pada Waktu Itu Presiden Karena Kita Sudah Betul-betul Menerahkan PPKM Tapi Alhamdulillah Setelah Kita PPKM Berapa Lama Ini Berapa Minggu Itu Sekarang Kasusnya Sudah Mulai Menurun Sekarang Ini Penampahan Positif Sekitar 7.000 8.000 Rumah Sakit Sudah Mulai Banyak Yang Kosong Nah Itu Sebenarnya Berkat Dari PPKM Walaupun Memang Memuaskan Sebanyak Semua Pihak Agak Susah Karena Masalah Covid Ini Tidak Hanya Masalah Kesehatan Masalah Kesehatan Yang kita Tangani Masalah Ekonomi Juga Harus Kita Tangani Dengan PPKM Banyak Pendanang Kuntur Tidak Bisa Tentu saja saya harus ekstra hati-hati Apalagi kalau dia sudah bilang Pensiuman saya menghilang dokwa Itu sudah hampir pasti COVID Karena salah satu bidang khas COVID adalah Pensiuman saya menghilang Jadi kami sendiri secara pribadi Di tempat praktek tetap menerapkan Dengan menggunakan APD Kita pakai sarung tangan Kita pakai masker ditambah face shield Face shield itu pentingnya apa? Karena kalau kita pakai masker Itu droplet itu kan Bisa terhalangi oleh masker Hanya untuk hidup dan mulut Tapi mata kita tidak terlindungi Kalau dropletnya dari pasien nekel ke mata kita Kita sama saja sama adalah Jadi di samping masker kita juga pakai Face shield Kemudian untuk kasus-kasus tertentu Seperti pengambilan sampel Atau misalkan Tracking ke masyarakat yang Positif Itu kita APD-nya harus lebih lengkap lagi Menggunakan apa yang jadinya Hasmat yang mengukur Itu sebagai petugas kesehatan Tidak nyaman sekali pakai hasmat itu Panasnya luar biasa Kalau kita sudah pakai hasmat Kita mau ke toilet saja Rasanya kita tahan-tahan Mau makan juga kita tahan-tahan Karena maksudnya sampai Waktunya selesai Hasmat itu tidak dibuka pasang Mau sholat juga kita kadang-kadang Aduh bingung Karena kalau sudah pakai hasmat itu Rasanya tidak bisa dibuka Dicabut lagi Bukanya nanti setelah selesai semua Itu pengalaman dari APD Kita tetap harus pakai APD Kemudian kita juga kami Di klinik menyediakan Rapid test Karena untuk mengetahui secara cepat Apakah dia positif atau tidak Kan pemeriksaan ada dua Ada PCR Ada rapid antigen Kalau PCR itu Lebih akurat Tapi hasilnya lama Satu dua hari baru keluar Kalau rapid antigen Saat itu juga tidak berubah Jadi untuk klinik-klinik kecil Seperti kami Kami bertugas di kesehatan Di klinik kecil Kami hanya menyediakan Rapid test PCR mungkin hanya rumah sakit Rumah sakit besar Karena investasi alatnya juga mahal Kalau klinik kecil tidak Terbeli ya Oke Itu sementara dari saya Mungkin kalau ada Boleh tahu gak Pak dokter Anah Johan Itu kliniknya apa nih Saya di klinik Anissa Merak Anissa Merak Baru satu Pak ya Cuma satu itu pun Bukan punya saya Saya praktek Di klinik punya orang Oke terima kasih Pak Nanti kita Nanti saya tanya lagi ya Pak ya Oke Kalau sebaliknya Kalau pengalaman yang Tidak bisa dilupakan Kaya kira apa nih Pak Pertama ini Agak susah Susah ya Pak Lohon Pengalaman yang Tidak bisa dilupakan Karena ya itu Saya tidak merawat Tapi saya Berobat jalan ya Itu kalau sudah ada Pasien Yang menurut saya Sebetulnya sudah hampir Pansi positif Tapi pasiennya Tidak mau diperiksa Bikin lanjut Tidak mau diperiksa Bikin lanjut Orangnya sudah sesat Pensiumannya sudah hilang Secara klinis Saya bilang ini Pasti COVID secara klinis Tapi disuruh Periksa lanjut ke Tempat lain Ke rumah sakit Tidak mau Ke puskesmas Tidak mau Dia minta pulang aja Ya secara hak asasi Saya bisa disambang Tapi saya akan berpikir Dia pulang itu Nanti jangan-jangan Menulakan ke anak istrinya Ke tetangganya Itu Pak Itu sebenarnya Jadi apa ya Dalam hati saya Ternyur gitu Pak Ya Inginnya kita sih Kalau memang Sudah pasti positif Kan kita ada tiga Tracing Testing Treatment Tracing itu artinya Kalau ada yang positif Harus kita cari Siapa kontak erat Nanti kita periksa Untuk memutuskan Rantai penularan Oke mungkin Pak dokter Nur Hasan Ada pengalaman Pak Baik Terima kasih Kalau saya pribadi Mungkin Ada pengalaman Yang memang Terutama di Kuartal kedua ya Yang di bulan Juli-Juli itu ya Masa itu Sangat-sangat Kasusnya meningkat sekali ya Hampir Rumah sakit Di Indonesia Bahkan dicelukur Dua Celukur Ya karena Tidak sebanding Dengan Jumlah yang Peningkatan Yang terjadi Kesat ya Sebetulnya Sangat miris ya Pada Periode itu ya Karena Kita sebagai Tenaga kesehatan Kita Memiliki moral Yang harus Kita Apa namanya Pertanggungjawabkan Sebagai tenaga kesehatan Waktu itu Saya Di klinik Ada Megang Menterapi Pasien Yang memang Saya sudah Lakukan Antigen Hasilnya Positif Dan juga Memang Spesifik dari Klinisnya Positif Artinya ada Amosnya Ada demam Ada batu Pada pinat Sebetulnya Sebetulnya Harusnya Pasien tersebut Kita Rujuk Rumah Sakit Ya Karena Itu penuh Tadi itu Overload rumah Sakit Yang saya Harus Berdiskusi Dengan pasien Coba kita Coba isoma Dulu di rumah Saya Waktu itu Hampir Megang 10 pasien Isoma Saya Kontrol Itu pasien Bagi Whatsapp Bagi Telepon Bukan Itu Aja Permasalahannya Kita Yang kendala Pada waktu itu Khususnya Obat 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 Itu sangat Sukar Dapat Pada saat Itu Jadi Itu memang Jadi problem Bersama Alhamdulillah Saya Kontrol 10 pasien Di rumah Memang Kalau Saturasi Oksigen Masih Bagus Di atas 90 Masih Bagus Masih Layak Untuk Isoma Di rumah Kita Berikan Edukasi Ke Pasien Kita Berikan Terapi Sesuai Dengan Protokol Covid Kita Berikan Edukasi Harus Tetap Protokol Yang Baik Dan Juga Isolasi Alhamdulillah Pasien Membaik Alhamdulillah 10 pasien Itu Membaik Dan Pasien Itu Memang Apa Ya Dia Sangat-sangat Takut Sekali Kalau Covid Yang Diberitanya Itu Menjadi Perburukan Karena Pada waktu itu Ya Saya Kontrol Dan Akhirnya Kita Usomank Sesari Dengan Protokol Dan Pengobatan Sesuai Dengan Covid Pasien Berlangsung Membaik Tapi Ada Juga Yang Waktu Itu Pasien Datang Ke Perinik Saya Memang Saturasinya Sudah Sangat-sangat Tengah Kita Sebetulnya Dari Anam Nesa Pemulisan Bisi Kita Sudah Mengarah Covid Waktu Saya Coba Arah Rumah Sakit Dan Rumah Sakit Waktu itu Kalau Tidak Salah Rumah Sakit Sudah Temannya Gitu Ya Sudah Tidak Tidak Dan Pada Saat Itu Mungkin Pasiennya Diterima Ada Tempat Disitu Ya Saya Dengar Kabar Kondisi Pasiennya Agak Perburukan Tapi Saya Tidak Tau Seperti Apa Ya Mungkin Itu Hal Apa Namanya Suka Duka Kami Di FKTP Terutama Di Vasquez Karena Memang Poinnya Kita Di Klinik Itu Tidak Untuk Perawat Tapi Kita Harus Cari Solusi Kalau Rumah Sakit Penuh Overload Kita Tidak Bisa Memaksakan Juga Isoman Isolosimandri Itu Pilihan Yang Tepat Yang Terbaik Bada Satu Mungkin Sekian Dari Oke Ada Ibu Bidang Tambah Pengalaman Selamat Di BGD Ibu Terima 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 Karena Kliniknya Lebih Spesifik Ke Ke Bidangan Karena Mungkin Basic Saya Lebih Bidang Semua Klinik Sebetulnya Melayanya Bidang Cuma Saya Memang Lebih Saya Men Spesifikkan Kalau Saya Lebih Berat Di Ke Bidangan Jadi Ini Juga Ya Justru Ke Bidangan Ini Memang Rawan Sebetulnya Kalau Orang Datang Sudah Sudah Ini Sudah Datang Pembuka Lengkap Antigen Positif Ini Antara Harus Ditolong Dan Merujuk Waktu Bulan Juli Sama Seperti Yang Kata Dokter Nel Hasan Antigen Positif Saya Alami Positif Gejala Ada Tapi Kepala Sudah Nungun Nah Ini Jadi Itu Sepot Sepot Jantungnya Itu Luar Biasa Tapi Bismillahirrahmanirrahim Pada waktu itu Saya cuman berpikir Ya Allah Tidak akan mungkin Ini dipersembahkan Kalau tidak Saya harus Lakukan Akhirnya Bismillah kita lakukan Kita Ini Proses Kesalinannya Juga Lumayan Gampang Mungkin Tuhan Kasih Kemudahan Kepada kami Dan Kita tetap Profes Nah Jadi Masalah Ketika Habis Lahiran Kan Gak Mungkin Juga Disuruh Ulang Gitu Ya Jadi Tetap Kita Awasin Sekitar Kurang Jam Dengan Protes Jadi Itu Kalau Yang Seperti Itu Ini Pengalaman Danya Tepat Antara Harus Nolong Harus Juga Jaga Kesehatan Diri Sengiri Dengan Tim Gimana Itu Pak Camboraduk Bisa Tau Gimana Kalaupun Kalau Perujuk Ini Waktu Dan Pada Waktu Itu Semua Rumah Sakit Yang Namanya Pokoknya Saya Telepon Itu Kepul Mak Termal Itu Bilang Kalau Bisa Ditangani Tangani Aja Dulu Jadi Ini Pengalaman Yang Berat Yang Saya Pernah Terpapal Jadi Agak Agak Bikin Apa Ya Empat Empatan Juga Jantung Saya Tapi Tadi Saya Bikin Ya Allah Ya Allah Tidak Mungkin Bum Berikan Kalau Tidak Untuk Ambas Selesaikan Gitu Bidang Ini Gimana Meningkat Gak Masyarakat Datang Ke Bidang Untuk Periksa Kesehatan Tubuh Aja Kalau Rumah Sakit Orang Sudah Berpikir Ada Banyak Kopi Itu Menuai Kita Yang Klinik Klinik Lebih Lebih Banyak Yang 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 Kita Pilihan Klinik Yang Klinik Jadi Lebih Ya Itulah Ada Plus Minus Buat Kita Sendiri Oke Jadi Ini Kembali Ke Asosiasi Klinik Indonesia Jadi Kan Ada 22 Ya Pak Dokter Jadi Kalau Masyarakat Mengetahui Bahwa Klinik Ini Masuk Anggota Asklid Ada Logo Atau Seperti Apa Pak Dokter Sebetulnya Memang Waktu Awal Dulu Kita Sudah Memberikan Logo Logo Klinik Yang Sudah Terdaftar Di Jerman Mungkin Ada Berapa Klinik Yang Sudah Terpasang Logo Masalahnya Logo Itu Kan Tidak Untuk Dipampang Di Tinggi Jangan Tapi Ada Berapa Klinik Yang Sudah Ada Di Ruang Korinya Yang Terpampang Logo Asklid Oke Makasih Pak Dokter Ini Kembali Di Isu Pandemik Bahwa Yang Mendapat Nilai Tambahan Itu Adalah Nages Di Masyarakat Di Tengah Tengah Kayak Menipis Hal Ini Boleh Gak Berpendapat Tentang Isu Yang Ada Di Tengah Masyarakat Ini Bahwa Selama Pandemik Ini Nilai Tambahan Buat Aks Itu Bertambah Kira Itu Loh Sebetulnya Itu Tidak Sama Sekali Itu Tidak Benar Kenapa Karena Memang Fakta Yang Kita Halam Di Lama Segeri Kita Sebagai Pembeda Klinik Itu Kos Yang Malah Bertambah Pertama Kos Untuk APD Malah Pertambah 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 Jadi Tidak Benar Kalau Misalkan Justru Dengan Adanya Pandemi Kita Dibukan Tidak Kita Malah Selain Kos Kita Bertambah Untuk APD Level Tiga Kita Kan Harus Yang Dota Hanna Bilang Dari Spesial Kemudian Kacang Mata Google Butuk Kos Masker Dan Segala Macam Itu Tambah Lagi Memang Kesulitan Barang Itu Hargan Jadi Jadi Dan Kedua Kita Sebetulnya Extra Terhadap Karyawan Karyawan Kita Nakes Kita Di Klinik Kenapa Kita 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 Selain Memberikan Pelayanan Karena Risiko Kita Terkelar Itu Sangat Besar Mereka Jam Istirahat Yang Syukur Dengan Rolling Pekerjaan Dan Kita Pihak Suplemen Vitamin Itu Memang Kita Tembak Jadi Seperti Itu Jadi Mungkin Kalau Untuk Dari Ini Saya Rasa Oke Ada Tambahan Dari Pak Anadua Tentang Isu Yang Ada Di Tengah Masyarakat Terima Kasih Pak Memang Kalau Saya Baca Di Media Masa Katanya Ada Insentif Untuk Makes Tapi Terakhir Saya Baca Pun Sampai Sekarang Incentif Nakes Itu Belum Keluar Itu Pertanyaan Saya Nanti Berikutnya Nih Mohon Mohon Kalau Saya Salah Ngomong Tapi Itu Mungkin Dijawabnya Oleh Harus Pemerintah Yang Mempunyai Kewenangan Dan Kita Kembalikan Ke Nakes Secara Umum Saya Melihat Itu Nakes Itu Pengorbanannya Bukan Saya Memang Angka Kematian Pun Sekarang Sangat Tinggi Dokter Yang Meninggal Menurut Ini Sudah Berapa Sudah Banyak Sekali Yang Belum Terawat Terawat Kemudian Yang Meninggal Itu Bukan Yang Menangani COVID Saja Pak Jadi Saya Lihat Dokter Spesialis Opjin Meninggal Kena COVID Logika Kita Kan Dia Menolong Persalinan Opjin Kok Bisa Meningkatkan COVID Dokter Spesialis Anestesi Meninggal Karena COVID Ada Juga Bapak Tuh Dia Cuma Membius Pasien Pasien COVID Tidak Terlalu Bius Jadi Kita Melihat Dalam Situasi Pandemi Ini Semua Penyakit Harus Dianggap Ada COVID Karena Kita Tidak Tahu Pasien Usus Buntu Mau Dioperasi Kita Tidak Tau Dia Positif Atau Enggak Karena Dokter Benah Sama Juga Yang Tertular Meninggal Karena COVID Jadi Kita Perawat Perawat Juga Begitu Pokoknya Semua Pasien Pasien Bukan COVID Dipopitkan Oleh Makir Supaya Dapat Dari Pemerintah Padahal Tidak Juga Tapi Kita Sebagai Petugas Pekesehatan Harus Menganggap Bahwa Dalam Situasi Pandemi Pasien Ini Ada Kemungkinan COVID Artinya Walaupun Sakitnya Hhusus Buntu Sebelum Operasi Cek Duru Rapid Antigen Ada Pasien Mau Melahirkan Walaupun Bukan COVID Hanya Hamil Cek Dulu Rapid Arahnya Kesana Karena Pada Kenyataan Itu Hampir Semua Dokter Spesialis Banyak Dokter Spesialis Yang Sebetulnya Tidak Ada Kaitannya Dengan Penanganan COVID Kenyataannya Mereka Meninggal Dengan Positif COVID Jadi Kita Dalam Situasi Pandemi Begini Menganggap Semua Pasien Mungkin OTG Mengandung COVID Jadi Penangannya Jadi Walaupun Bukan COVID Belum Positif COVID Kita Sudah Pakai APD Sekarang Ini Paham Terus Semua Oke Sahabat Lugas TV Semakin Menarik Silahkan Pak Ngopi Dulu Kita Sahabat Lugas TV Seperti Tadi Pertanyaan Saya Bahwa Di Pandemi Ini Isu Di Masyarakat Yang Menikmatin Itu Adalah Nakes Tenaga Kesehatan Ternyata Dari Aslin Sendiri Sudah Menipis Bahwa Hal Itu Tidak Benar Bahkan Menurut Daripada Ketua Aslin Tregon Tari Pak Dokter Nur Hasan Bahwa Malah Kos Mereka Yang Menambai Biaya Tambahan Jadi Isu Itu Bisa Ada Berunder Di Tengah Tengah Masyarakat Kita Lanjut Kembali Ke Vaksinasi Vaksinasi Terus Dikalaukan Pemerintah Salah Satu Mungkin Aslin Diberikan tugas Untuk Vaksinasi Masyarakat Sejauh ini Dari Aslin Sendiri Sudah Berapa Yang Sudah Vaksinasi Mungkin Ada Lebih Kurangnya Utamanya Mungkin Pasien Klinik Yang Sudah Terjasama Dengan BBJS Karena Terintegrasi Dengan Kekir Itu Hampir Sekitar Klinik Yang Terjasama BBJS Lebih Kurang Sekitar Dua Puluhan Ada Juga Di luar Itu Kalau Tidak Salah Ada Tiga Mungkin Sekitar Dua Tiga Klinik Yang Melayani Vaksinasi Covid Ya Pihak Swasta Karena Kita Diperbantukan Diperbantukan Jadi Kalau Untuk Saya Sendiri Di Klinik Istan Medica Itu Saya Catat Bulan Januari Sampai Dengan Agustus Agustus Peragustus Ini Lebih Kurang Hampir Sudah Dua Ratusan Dua Dua Sesaran Dua Dua Sesis Lebih Kurang Karena Kita Ada Bagian Sendirian Sekitar Segitu Dua Sesaran Yang Sudah Kita Berikan Ke Masyarakat Umum Ya Tapi Untuk Global Semua Sasaran Sudah Dilakukan Penyuntikan Di Dota Cerua Nanti Kita Menarik Artinya Tadi Dari Klinik Isna Medica Isna Isna Medica Isna Medica Wow Sudah 200 Dosis Kurang Lebih Oke Sekarang Antusiasme Masyarakat Sudah Meningkat Vaksinasi Dibandingkan Beberapa Bulan Yang Lalu Ketika Lugas Tipe Mengadakan Vaksinasi Dengan Kerjasama Dengan Kantor Kesehatan Tua Buat Dengan Dosis 50 Sampai Sekarang Ini Masih Minta Minta Aja Artinya Masyarakat Boleh Enggak Kira Klinik Masing Masing Atau Bisa Menjawab Seperti Ini Karena Saya Mengenangkan Saya Bingung Gini Bisa Dijawab Jadi Gini Prinsipnya Klinik Swasta Sudah Diberikan Jatah Dinas Kesehatan Sudah Diberikan Jatah Betul Jadi Baiknya Masyarakat Mendaftar Di klinik Untuk Vaksinasi Yang belum Vaksinasi Mendaftar Kalau Vaksinasinya Nanti 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 akan Diatur Kalau Vaksinasi Kita juga Harus Berrokes Juga Kita Bisa Berkerumun Artinya Tetap Mungkin Kalau Di saya Sendiri Klinik Klinik Sina Medika Sendiri Kita Jadwal Perhari Itu 10 Sampai 20 Setiap Hari Seperti Itu Tapi Memang Sebetulnya Kalau Untuk Kuota Yang Banyak Itu Buskesmas Buskesmas Ini Kan Ada Lebih Kurang Selepon Ada Kejamaian 8 Itu Pasti Sudah Pasti Ada Mungkin Seperti Itu Ada Tambahan Ibu Atau Bapak Jadi Bicara Vaksinasi Saya Coba Merujuk Secara Masional Jadi Ada Yang Namanya Health Immunity Artinya Health Immunity Itu Secara Epidemiologis Kalau 70% Saja Rakyat Indonesia Sudah Tervaksinasi Tidak Harus 100% Itu Yang 30% Terlindungi Amat Itu Barang Ya Walaupun Tidak Divaksinasi Itu Secara Amat Itu Jadi Pemerintah Harus Memvaksin 70% Penduduk Indonesia Kita Tau Penduduk Indonesia 200 Juta Lebih Jadi Kalau 70% Itu Sekitar 140 Juta Masih Jauh Sekali Pak Sekarang Ini Mungkin Baru Berapa Juta Kita Baru Memvaksin Masyarakat Tapi Kan Presiden Menggencot Terus Untuk Melaksanakan Vaksinasi Target Sehari Harus Sekian Juta Dan Sebagainya Nah Untuk Melaksanakan Vaksinasi Ini Kendalanya Pertama Persediaan Vaksin Secara Nasional Karena Pemerintah Pun Di Luar Negeri Beli Vaksin Itu Rebutan Belum Tentu Dapat Sesuai Dengan Yang Ditarget Artinya Dengan Vaksin Yang Ada Ini Makanya Dulu Ada Istilah Yang Dewasa Mudah Dululah Yang Komorbid Yang Laksian Nanti Dulu Karena Keterbatasan Keterbatasan Vaksin Sebetulnya Bukan Karena Masalah Medis Nah Kemudian Vaksinasi Ini Kalau Ditangani Oleh Pemerintah Sendiripun Tidak Akan Sanggup Sekarang Sudah Dibantu Dengan Swasta Pun Masih Belum Sanggup Jadi Yang Melaksanakan Vaksin Secara Pemerintah Melalui Bus Mas Tapi Klinik Klinik Swasta Pun Diminta Ikut Membantu Untuk Memberikan Vaksinasi Dengan Vaksin Yang Dikirim Dari Dinkes Jadi Klinik Saya Juga Dapat Vaksin Dari Dinkes Melaksanakan Klinik Keperasan Klinik Keperasan Keperasan Melaksanakan Dengan Vaksin Yang Dari Dinkes Tapi Betul Tadi Animo Sekarang Ini Sedang Sangat Tinggi Sekali Dulu Orang Mau Vaksin Susah Dikejar Juga Gak Mau Sekarang Begitu Semua Wajib Vaksin Mau Keluar Kota Wajib Vaksin Kemal Wajib Vaksin Sekolah Klinik Saya Selasa Klinik Satu Kali Pelaksanaan Paling 40 Terkait Tenaga Juga Banyak Yang Lama Itu Bukan Input Yang Lama Itu Membaca Nix Satu Satu Kalau Tidak Di Masyarakat Sekitar Dipeduli Kita Open Siapa Saja Yang penting KTP Dulis Kalau Vaksin Dari Dinkes Sebetulnya Kebijakan Dinas Kesehatan Itu KTP Cirebon Tapi Pak Jokowi Sudah Bilangkan Tidak Ada Batasan Terima Saja Dari Mana Saja Saya Di Klinik Saya Juga Dari Lampung Dari Mana Kita Tolong Nah Kalau Kita Sekali Vaksin 40 Seminggu 2 Kali 80 Berarti Kan Sebulan Itu Kali 4 Udah 320 Yang Daftar Untuk 250 Artinya Jadi Sekarang Ini Kalau Datang Klinik Saya Saya Pengen Vaksin Udah Penuh Kapan Lagi Nanti Oktober Karena Memang Sudah Dibuat Seperti Itu Tidak Bisa Menampung Karena Keterbatasan Makanya Pemerintah Melibatkan Makanya Pemerintah Di samping Yang rutin Melaksanakan Juga Vaksinasi Masal Minta Bantuan Aslin Vaksinasi Masal Yang Kemarin Di Rumah Dinas Perusahaan Perusahaan Juga Tanda Asri Mana Terah Minta Vaksinasi Masal Itu Untuk Mempercepat Vaksinasi Seluruh Masyarakat Sehingga Bisa Tercapai Hormon Oke Bu Bidan Ada tambahan Bu Berkait Vaksinasi Semua Kalau Vaksinasi Kebetulan Saya Ikut Tidak Mas Klinik Yang Ini Vaksinasi Cuma Saya Kemarin Ikut Vaksinasi Waktu Asosiasi Klinik Lebih kurang 800 Orang 800 Samparan Kemarin Yang Harusnya 300 Sampai 800 Yang Sampai Kerjakan Tanggal 29 Ya Tapi Berjalan Lancar Gitu Ya Lancar Lancar Jadi Sampai Saat Ini Vaksinasi Hanya Dilaksanakan Oleh Pemerintah Dengan Gratis Belum Ada Vaksinasi Mandiri Yang Dilaksanakan Oleh Swasta Bayar Sebetulnya Yang Minta Banyak Dok Dok Saya Pengen Divaksin Bayar Juga Gak Papal Artinya Vaksinasi Mandiri Memang Sudah Disediakan Iya Vaksinasi Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dan Gratis Untuk Masyarakat Yang Mandiri Artinya Kalau Dijinkan Bisa Saja Siloam Menyelidikan Vaksin Kita Vaksin Kesana Bayar Sejauh Ini As Gratis Masih Dari Dinas Kesehatan Pemerintah Untuk Yang Sifatnya Mandiri Bayar Begitu Ada Yang Namanya Vaksin Gontong Royong Menggandeng Perusahaan Supaya Memaksin Karyawannya Tapi Tetap Karyawan Tidak Boleh Bayar Yang Bayar Perusahaannya Kemerintah Ini Pertanyaan Ke Pak Dokter Maksudnya Ini Tidak Usah Dikasih Ke Pak Dokter Kalau Tidak Salah Pak Dokter Adalah BRT Rumah Sakit Daerah Berapa Bulan Menjawab Itu Pak Dokter Sekitar 3-4 Bulan 3-4 Bulan Pak Dokter Ini Di Tengah Masyarakat Juga Mau Saya Sampaikan Ada Pesan Pertanyaan Dua Kalau Berobat Di rumah Sakit Pengurawi Ataupun Rumah Sakit Umum Itu Pelayanannya Kurang Memuaskan Selaku Pernah Menjabat PLT Apa Dibat Boleh Dijawab Jadi Tanpa Saya Bermaksin Memerah Diri Memuaskan Banyak Orang Itu Memang Susah Tapi Kami Pun Evaluasi Diri Kami Juga Membagikan Istilahnya Kepuasan Survei Kepuasan Pelanggan Mohon Maaf Tapi Ini Betul Sebetulnya Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Kami Itu 70% 30% Puas Hanya Biasanya Yang Luas Itu Diam Saja Tapi Yang 30% Yang Tidak Puas Itu Masuk Kami Pun Tidak Tidak Istinya Tidak Menghindar Dari Yang Tidak Puas Kita Sediakan Kotak Saran Pada Waktu Itu Kita Sediakan Kotak Saran Untuk Yang Tidak Puas Kita Juga Ada Website Untuk Puluhan Puluhan Yang Tidak Puas Sudah Bisa Melalui Website Rumah Sakit Tidak Tidak Analisa Baru Kita Selesaikan Memang Akui Ada Saja Ya Itu Tapi Kalau Melihat Teori Seperti Itu Pak Maaf Waktu Itu Saya 70% Puas Hanya Yang 30% Yang Terlihat Kemedia Kemudian Oke Luar Biasa Luar Biasa Ini Ini Pertanyaan Menarik Ini Pak Nur Hasan Selatu Bukitwa Aslin Ataupun Bukitwa Bukitwa Bahwa Ada Pemerintah Akan Memberikan Anggaran Nakes Atau Insentif Ya Kalau Tidak Salah Sejauh Ini Saya Dengar Dapat Informasi Juga Bahwa Belum Cair Atau Seperti Apa Khusus Aslin Di Kota Selatan Seperti Apa Anggaran 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 Nakes Jasa Layanan Jadi Sebetulnya Gini Kalau Untuk Yang Saya Tahu Pasti Yang Ada Anggarannya Biasanya Vaksin Kalau Layanan Dari Nakes Yang Mengalami Covid Saya Dibadi Jadi Untuk Layanan Vaksin Jasa Layanan Vaksin Karena Pihak Pemerintah Dibadikan Suasa Dalam Aluminya Kalau Ditanya Saya Apakah Dana Vaksin Sudah Cair Saya Jawab Belum Ditanya Lagi Saya Kenapa Coba Konfirmasi Ke Ibu Sang Tapi Memang Saya Garis Bawahi Memang Artinya Kita Ini Kalau Kita Sama Sama Ingin Percepat Vaksinasi Ibu Artinya Selain Kesediaan Vaksinasi Terpenuhi Sarana Prasarananya Naksinya Juga Harus Ada Yang Pasti Juga Haknya Mereka Juga Harus Terpenuhi Juga Artinya Kalau Memang Ada Anggaran Terkait Dengan Vaksinasi Kalau Memang Baiknya Kalau Bisa Dipercepat Untuk Dicahitkan Artinya Teman-teman Naksinya Semangat Juga Tapi Bukan Artinya Kita Terjadi Orientasi Yang Bagaimana Itu Pak Tidak Ya Karena Kita Semua Berkontribusi Untuk Percepatan Vaksin Mungkin Jadi Artinya Jasa Vaksin Berklinik Itu Beda-beda Sebetulnya Sama Saja Kita Buka Vaksin Januari Sampai Dengan Agustus Betul Ya Kalau Saya Pribadi Dari Penang Menjawab Vaksin Di Klinik Saya Untuk Anggaran Januari Sampai Dengan Maret Itu Sepertinya Tidak Ada Mulai Di SPJK SPJK Itu Dari Bulan April Sampai Dengan Bulan Agustus Tiga Bulan Itu Juga 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 Tanya Tanya Kenapa Buka Coba Buka Mas Oh Iya Artinya Gini Artinya Juga Mungkin Mungkin Kalau Proses Pencarian Itu Ada Persyaratan Yang Mungkin Dilekapi Mungkin Ada Berapa Klinik Yang Belum Lekapi Persyaratan Tersebut Mungkin Seperti itu Jadi Tadi Seperti Pertanyaan Jasa Ini Sebenarnya Ada Dua Jasa Insentif Dalam Kita Melayani Dan Merawat Pasien Yang Kedua Jasa Insentif Pada Suparelawan Vaksin Karena Vaksin Ini Gratis Masyarakat Tidak Ditarik Otomatis Yang Tidak Dapat Apa Apa Nah Mengenai Jasa Insentif Untuk Pelayanan Perawatan Pasien Itu Biasanya Di Rumah Sakit Pemerintah Karena Andaranya Juga Dari APB Jadi Dokter Dokter Perawat Di Rumah Sakit Pemerintah Itu Nanti Ada Jasa Tambahan Dalam Merawat Pasien COVID Tapi Di Rumah Sakit Swasta Rasanya Tidak Ada Jasa Vaksin Tadi Saya Bicara Perawatan Dulu Tapi Ini Pun Saya Tidak Tau Sudah Cair Atau Tidak Mungkin Perlu Ditanyakan Pihak Rumah Sakit Swasta Karena Kalau Saya Baca Di Media Kapan Insentif Nakes Cair Hoblum Itu Karena Ada Dari Pemerintah Tingkat Dua Kabupaten Kota Ada Dari Provinsi Kemudian Yang Kedua Jasa Vaksinasi Jadi Vaksinasi Ini Kan Diserahkan Juga Kepada Swasta Mereka Menyuntik Malah Mungkin Harus Mengeluarkan Itu Biaya Tambahan Masker Tapi Tidak Mendapat Apa-apa Karena Pasien Pun Tidak Bayar Dari Pemerintah Pun Tidak Ada Tapi Dinas Kesehatan Sudah Mulai Inisiatif Yang Vaksinasi Di Swasta Ini Sudah Mulai Didata Kemudian Digusulkan Untuk Dimintakan Nakes Itu Sedang Berjalan Walaupun Sampai Sekarang Belum Cair Tapi Proses itu Sedang Berjalan Mungkin Nanti Ya Kalau Kepala Daerahnya Berkenan Mencairkan Disabung Nanti Wow Luar biasa Salah Duga Stipi Tadi Barusan Saya Tanya Bahwa Jasa Vaksinasi Ampun Perawatan Kesehatan Yang di rumah Sakit Belum Cair Diduga Belum Cair Gimana Tenaga Kesehatan Ada Isu Biaya Tambahan Ini Menembus Ini Pengeluaran Jasa Vaksinasi Juga Belum Cair Bukit Duga Dengan Perawatan Ini Sahabat Dugas TV Isu Yang ada Di tengah Masyarakat Itu Mungkin Segelintir Atau Karena Di Mersos Makin Mudah Oke Pak Mungkin Ini Mungkin Yang Terakhir Diskusi Kita Apa Pesan Kepada Masyarakat Terkait Wabah Bencana Wabah Virus COVID-19 Mungkin Satu-satu Terima kasih Jadi Ini Memang Pandemi Jadi Pandemi Seluruh Dunia Yang Hampir Sama Problem Vaksinasi Itu Bukan Satu-satunya Cara Untuk Mencegah Tetap Walaupun Vaksinasi Masalahkan Protokol Kesehatan Itu Yang Lebih Penting Sampai Sekarang Ini Kita Belum Terbebas Dari Vaksinasi Dari Ini COVID-19 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 Yang pertama Sudah hampir Menurun Meluncur Varian Baru Delta Delta Sudah Mulai Terpangani Sekarang Ada Lagi Namanya Varian Segala Macam Presiden Sendiri Terakhir Kemarin Saya Baca Kita Belum Berakhir Untuk Dalam Hal Menangani Masalah COVID-19 Jadi Tetap Saya Pesan Kepada Masyarakat Protokol Kesehatan Tetap Harus Harus Dilaksanakan Ada 3M Memakai Masker Mencuci Tangan Menjaga Jarak Malah Sekarang Sudah Ditambah Menjadi 6M Wah Enak 6M Itu Yang 2M Lagi Menghindari Kerumunan Tapi Sebetulnya Menghindari Kerumunan Sudah Bagian Menjaga Jarak Mengurangi Mobilitas Keluar Rumah Apabila Tidak Perlu Itu 5M Yang pertama Setelah Menjadi 6M Ditambah Hindari Makan Bersama Hindari Makan Bersama Rame Kadang-kadang Begini Pak Ada Suatu Acara Entah Nikahan Entah Reuni Saya Menerapkan Protokol Kesehatan Minta Ijin Oke Dikasih Ijin Pelaksanaannya Memang Pakai Protokol Kesehatan Tapi Begitu Foto Rame Rame Masker Buka Tidak Jaka Jarak Cepat Itu Lawan Penular Begitu Juga Pada Waktu Makan Sudah Pasti Membuka Masker Ngobrol Dekat Dekat Dan Disitu Juga Lawan Penular Jadi Protokol Kesehatan Tetap Harus Dilaksanakan Secara Ketak Kemudian Upaya Yang kedua Adalah Melalui Vaksinasi Ada Beberapa Anti Vaksin Yang Bilang Pak Teman Saya Itu Vaksin Tetap Karena Covid Sebetulnya Kalau Sudah Vaksin Karena Kita Sudah Punya Kekebalan Walaupun Terkena Covid Tapi Tidak Menjadi Sakit Parah Karena Kita Ya Namanya Virus Tidak Bisa Kita Cegah Kalau Protokol Kesehatannya Diabaikan Saya Sudah Divaksin Saya Sudah Kuat Bapak Mohon Maaf Kena Covid Ngobrol Dengan Saya Lompat Drogletnya Ke Saya Virus Tetap Masuk Ke Saya Tapi Kalau Saya Sudah Divaksin Insya Allah Saya Tidak Akan Seberat Apabila Saya Tidak Divaksin Dan Terpulau Oleh Virus Jadi Intinya Tadi Protokol Kesehatan Tetap Dilaksanakan Vaksinasi Pun Wajib Untuk Dilaksanakan Oke Mungkin Pak Oke Mungkin Mungkin dari saya Saya menghimbau Untuk Masyarakat Khususnya Wadga Pak Tidak Cilegon Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Itu Hal Yang Sangat Sangat Penting Yang Harus Kita Lakukan Secara Bersama Patuhi Protokol Kesehatan Dan Percepat Vaksinasi Ya Karena Dengan Mempercepat Vaksinasi Kita Berharap Akan Terjadi Herd Immunity Di Kota Cilegon Ya Kita Biar Bisa Bersama Sama Untuk Memutus Rantai Penularan COVID-19 Di Berobat Ke Klinik Klinik Ya Nantinya Keswasta Juga Apa Namanya Tetap Kalau Datang Klinik Klinik Itu Kita Harus Waspada Karena Klinik Itu Memang Pusat Umum Artinya Tidak Terlihat Oleh Mata Memang Virus Kita Harus Tetap Waspada Protokol Kesehatan Harus Kita Jalankan Mungkin Sekian Oke Silahkan Ibu Bida Ya Tadi Kalau Bapak Bapak Berdua Ini Banyak Ibu Hamil Terpapar Ibu Nifas Terpapar Ibu Nifas Nah Karena Memang Sudah Ada Himbawan Bahwa Vaksin Itu Aman Untuk Ibu Hamil Menyusuri Dan Yang Tadinya Belum Boleh Sekarang Sudah Jadi Mari Ibu Ibu Hamil Ibu Ibu Yang Menyusuri Atau Yang Lagi Kromil Lakukan Vaksinasi Segera Agar Vaks Imun Dapat Tercapai Segera Itu Oke Terima kasih Ibu Bidan Masita Bapak Dokter Nur Hasan Bapak Dokter Anwar Johan Terima kasih Di segi Kita Pada Selan Hari Ini Dan Saya Kembalikan Kepada Pak Lakon Saya Selamat Dekat Dekat Dimanapun Anda Berada Sudah Sudah Kita Dengar Dan Silah Sama-sama Diskusi Ini Di Suasana Yang Mendung-Mendung Dingin Tapi Suasana Jadi Hangat Di sini Pak Belangton Menangkap Beberapa Penang Merah Di antaranya Pengalaman Dan Pengalaman Dalam Menangani COVID-19 Terima Tengah 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 Ada Pasien Duga Dijak COVID-19 Tapi Enggan Diperiksa Lebih Lanjut Sungguh Diri Terasanya Apabila Si sakit Sudah Takut Dengan Rumah Sakit Dan Yang Terakhir Bermuda Sangat Merah Ini Benang Sepertinya Dari Narasumber Kita Masalah Kesehatan Harus Kita Tangani Masalah Ekonomi Pun Harus Kita Tangani Agar Tidak Meninggal Karena COVID-19 Tidak Meninggal Karena Kelaparan Sampai Coba Bersihatan Berikut Bersihatan Dari Bersihatan Sampai Dari Dami Dari G